Halo, oke guys apa kabar kalian semua hari ini video singkat aja ya Promo kode terbaru bukan raid holiday DRX RAID Lihat, claim Uh, lama loadingnya Oh error guys, nah tuh masuk tuh Dapetnya ini ya Nih dapetnya nih, buruan di claim Buruan di claim nih 1, 2, 3, 2 energi, 2 multi battle sama duit Buruan di claim ya Nah, untuk kali ini Selain promo kode Gue pengen kasih satu aplikasi Yang sering banget gue pake Itu namanya Hell Hades Artifact Extractor Itu seperti ini ya Jadi aplikasi ini memungkinkan kalian Buat ini loh, buat bikin champion kalian semaksimal mungkin Sesuai dengan gear yang kalian punya Nah, aplikasinya itu ada disini nih Gue tunjukin Dia ada di Bentar ya Nah, dia akan masuk di chrome nih Disini Kalian bisa download disini Ini linknya Kalian bisa baca di atas raidoptimizer.hellhadis.com Dari situ kalian bikin akun Nanti kalian bisa bikin build champion sesuai maunya kalian Contoh, katakanlah Katakanlah, gue pengen bikin damage dealer Katakanlah, gue pengen bangun Champion baru yang misalkan baru gue upgrade ya Contohnya, gue bangun Katakanlah Siapa nih? Kandrafon Oke, kandrafon Disini gue tinggal Optimize Gue reset Karena ini championnya Damage Kita pilih disini Damage Setelah itu kita masuk ke Stats Dari sini Kita bisa isi minimal berapa Cuman dia Crit rate-nya udah di set Minimal 100% Kalau kalian punya champion kayak Genbo Contoh Kita lihat Genbo Genbo ini kan hanya perlu 70% kan Nah, kalian bisa set disini Bisa override jadi 70% Karena mekanismenya Genbo kan Increase crit rate Terus increase damage Dari situ Kalian bisa cari Seberapa besar sih Damage dari Genbo Dari art yang kita punya Disini kalian bisa centang Yang di lock Artinya yang di lock tuh Contoh kayak begini nih Ini gue lock Biar artifactnya gak masuk ke filter ya Ini gue buka semua Oke Kita buka Seberapa gede sih? Genbo gue Dengan artifact yang ada Bisa dapet 6.280 attack 147 damage 82 crit rate 267 Dari artifact yang ini Dia ngasih lethal set Sama Roll set Itu ketahuan Dipakai masyapa Contoh ini dipakai Akrisya Ini dipakai Magnar Dari sini kita tahu Nah, dari situ Kita bisa kalkulasi Kalau misalkan Kita pakein gear ini Terus kita maksimalin Seberapa kencang Damage nya Genbo Jadi disini Kita bisa cari ke Genbo Kita bisa lihat Biasanya di Ayumi Kalau gue liat Genbo Dishonored Disini Multipliernya 4 Jadi ini ada Rumusnya Jadi Contoh Rumusnya Yang bisa dipakai itu Kayak begini nih Kita tunjukin sini Bentar ya Gue cek dulu Gue tadi Sempat share Di grup whatsapp Gue ya Buat teman-teman Disana Nah, setelah itu Baru gue share Ke kalian Jadi dia tuh Bentar Gue cek dulu Nah, ini Jadi dari situ Kita bisa hitung Genbo Genbo Kita seberapa kencang Jadi contoh Total attack Atau HP Atau death Berdasarkan Dari Damage Championnya kita Basenya apa Dikali multiplier Dikali dengan Create multiplier Nah Create multiplier itu Dari mana Create multiplier itu Dari Kalau kita lihat Disini Dari sini Create multiplier 267 Nah, ini Resetnya Kita plus 1 Jadi Contoh ini 267 Jadi 3.67 Terus Setelah itu Kalau kita lihat Disini Attack Berarti Dikalikan Create multiplier Dikalikan skill multiplier Skill multiplier Skill multipliernya ini Yang mana Itu yang kita perlu Database nya Disini kalau kita buka Damage multiplier nya 4 Kalau kita lihat ya Damage multiplier Kita lihat disini 4 kan Yang skill 2 kan Jadi perhitungannya Itu simple Jadi Misalkan 2 Berhitung Perhitungannya Gameball Bentar ya Disini Attack yang bisa kita Dapat Kalau kita pakai gear Yang itu Kita lihat disini Ada 6.280 Berarti 6.280 Dikali dengan Dikalikan dengan Create multiplier Dengan champion multiplier Damage multiplier nya 4 Berarti kita kali 4 Dikalikan dengan Create damage Create damage nya Yang kalau kita build Disini 267 Berarti 3.67 3.67 3.67 Itu sama dengan Total damage kita Cuman disini Kalau kita lihat Gameball Mekanismenya Kita pahami dulu Di Gameball Itu mekanismenya Dia increase Create rate Dan 30% Create damage Berarti Kalau dari perhitungan Kita disini 267 Berarti ini 2.97 Berarti kita bisa Kalikan 3.97 Karena kita akan Pasti pakai skill 3 nya Dulu kan Jadi total Dari damage nya Gameball Nanti gue tampilin ya 6.2.80 Dikalikan dengan Create multiplier Skill multiplier 4 Dikalikan dengan Create damage Dari Gameball Yaitu 99 Jadi 99 Titik Oh 99 Koma 97 97 26 Ntar gue tampilin ya Gue save dulu Yang ini Jadinya Kalau kita lihat Dengan statistik Yang gue pakai Yang di atas ini Itu kita bisa Dapat total damage Dari Gameball Itu sebesar Ini Sebesar 99 726 Damage Ini kita Perhitungannya Di luar Kalkulasi dengan Defense nya musuh ya Jadi Kalau gue sih Biasanya Menggunakan Mastery Selfs measure Biar bisa ignore 25% Dari defense musuh Nah dari preset ini Kita tuh disarankan Selalu dikasih Gear yang buat Ngasih damage terbanyak Makanya kenapa Kita dikasih disini Lethal Bukan Save Lebih gampang cari Critrate Lethal sama Save Itu sama-sama Ignore 25% Nah misalkan Kita gak Mau pakai Kita gak mau pakai Lethal Kita bisa Exclude Disitu Kita bisa Exclude Save Kita bisa Exclude Lethal Lethal Yang ini Oke Terus kita Bisa cari Lagi Nah Kalau kita cari Lagi Itu bisa Dapat 6600 Sama 294 Ini Pakai Cruel Cuman Perhitungannya Kalulator yang ada Di website ini Dia masih menyarankan Kita menggunain Save Atau Lethal Karena kan Ignore defense Sangat berpengaruh ya Kalau ini kan Hanya ignore Defense 10% Jadi Kalau cara Menghitung Kalulasi Damage Itu Seperti itu Dan Ini juga Kalian bisa Pakai Buat Yang lain Contoh Kalian Misalkan Ingin Bikin Champion Support Katakanlah Kalian Mau Bikin Siapa Ya Katakanlah Kita Mau bikin Champion Tank Katakanlah Fogot Fogot Disini Kalian bisa Set nih Optimize Artifact Kalian bisa Pilih Survival Mode Artinya Metode Untuk Bertahan Hidup Dari Situ Kalau kita Buka Semua Disini Di Preset Kita Buka Semua Kita Dikasih Seberapa Tebal Sebenya Fogot Kita Bisa Dibangun Kita Tunggu Diproses Nah Disini Dikasih 85.000 Sama 4.000 Cuman Kalau Fogot Kan Biasanya Kita Lebih Fokus Ke HP Daripada Defense Karena Kita Mau Dia Ngeheal Jadi Contoh Seperti Itu Banyak Banget Yang Kalian Bisa Pakai Disini Tinggal Kalian Cek Cek Aja Mana Yang Cocok Buat Kalian Contoh Disini Kan Kita Keluarin Dulu Kita Nggak Pakai Itu Keluarnya Maksimalnya Berapa Tuh Bisa Keluar Maksimal 87.000 Dari Sini Kalian Bisa Mainin Ini Juga Goals Bisa Kalian Ini Kalau Yang Mau Quick Mode Bisa Balance Juga Bisa Contoh Balance Itu Contoh Kayak Begini Kita Set Katakanlah Kita Mau Fogot Kita Speed 150 Sebesar Apa HP Kita Bisa Tarik Ini Sampai Ke Ujung Nanti Akan Keluar Kita Bisa Dapat 100.000 HP Dari Sini Ketahuan Gearnya Dipakai Siapa Sama Harus Pake Gear Apa Selain Itu Di Optimizer Kalian Itu Bisa Bikin Team Plan Boss Sendiri Ini Contoh Team Plan Boss Katakanlah Kita Ceri Ultra Nightmare Kita Bisa Suggest Siapa Aja Si Yang Pernah Bangun Team Di Website Ini Suggest Tim Kita Lihat Ini Suggestinya Ini 100.000 Pake Team Seperti Ini Helicate Ini 108.000 Ini 102.000 Nanti Itu Dikasih Variasinya Gimana Nih Dikasih Speednya Speednya Dikasih Semua Tinggal Optimize Disini Dibawah Banyak Banyak Yang Bisa Kita Gunain Disini Misalkan Kalian Kesulitan Di Spider Oke Kita Pilih Spider Spider 25 Suggest Tim Tuh Kelihatan Tuh Bisa Pake Tim Yang Mana 15 Detik 17 Detik Ya Gitu Jadi Kalian Bisa Pake Ini Buat Apa Aja Tapi Sebelum Itu Kalian Harus Bikin Account Dulu Disini Selain Itu Dia Juga Ada Gear Artifact Dia Bisa Ngasih Saran Mana Yang Harus Dijual Lain Lain Selain Itu Juga Banyak Kalian Bisa Lihat Duplicate Yang Mana Aja Contoh Duplicate Only Kalian Bisa Hapus Ini Jadi Ketahuan Kalian Punya Duplicate Berapa Banyak Sih Ini Banyak Yang Bisa Dikulip Disini Kalian Punya Duplicate Berapa Banyak Kalian Tahu Mana Yang Bisa Dikorban Atau Mau Di Investasi Bisa Kelihatan Dari Sini Jadi Buat Gue Ini Sangat Berguna Banget Kombinasi Sama Database Yang Dipunya Dari Website Lain Kita Bisa Bikin Tim Kita Jauh Lebih Optimal Jadi Kalau Punya Pertanyaan Boleh Langsung Di Kolom Chat Pasti Gue Jawab Kalau Yang Butuh Lane Boleh Langsung Comment Di Bawah Kita Seklasi VC Akan Menerima Member Lagi Tapi Syaratnya Harus Bergabung Ke Grup BA Biar Gue Bisa Gampang Bantu Kalian Kalau Begitu Sampai Disini Dulu Videonya Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Sampai